selamat menikmati tentang kunci kebahagiaan yang itu sejujurnya ada di dalam hati setiap manusia yaitu tentang kesabaran dan bahasanya setiap manusia ketika hidup di dunia ini sudah pasti dia akan mendapatkan ujian dari Allah SWT ujian baik dari kekurangan harta ujian mungkin karena sakit ujian mungkin karena banyak hutan ujian karena mungkin keluarga yang tidak sesuai dengan dirinya ujian macam-macam dan setiap manusia itu akan diuji ada kunci kedua kunci pertama tadi supaya kita bisa sukses di dalam menunggu ujian adalah dengan kesabaran kita dan yang kedua adalah dengan rasa syukur kepada Allah SWT bersyukur terhadap ni'mat yang Allah berikan kepada kita kalau engkau kura syukur maka ini saya akan aku tambah nikmatku kepada makut Allah namun kalau engkau kufur dengan nikmatku tunggu saja karena sesungguhnya adabku kata Allah itu sangat-sangat syukur ini sangat penting mensyukur apa yang ada o na'ah menerima apa yang diberikan Allah kepada kita Alhamdulillah hari ini saya bisa makan Alhamdulillah saya punya rumah Alhamdulillah saya masih bisa bernafas Alhamdulillah kita sehat kita bukan hanya mengucapkan Alhamdulillah di dalam mulut kita tetapi juga Alhamdulillah merasuk ke dalam hati kita karena rasa syukur Alhamdulillah itu sungguhnya adalah huji-hujian ia sungguhnya adalah bentuk wujud pengakuan bahwasannya Allah SWT itu sayang kepada kita orang yang selalu bersyukur itu hatinya akan bahagia orang yang selalu bersyukur itu hatinya akan tenang orang yang selalu bersyukur itu mulutnya akan selalu bersyukur dan orang yang selalu bersyukur itu wajahnya akan sangat sering maka kita harus selalu bersyukur kepada Allah SWT terhadap apa yang telah diberikan Allah kepada kita seberapapun nikmat yang Allah berikan karena sesungguhnya andai pun kita menghitung seluruh nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita tidaklah mungkin kita dapat menghitungnya jika kau hitung itu nikmat Allah tidak akan pernah nafas saja kalau orang hilang nafas meninggal dunia kalau gak punya mata misalnya bisa nabrak-nabrak gak punya telinga ini dari tubuh kita ini dari tubuh kita saja sudah luar biasa sehingga para ulama mengatakan dari golongan ahli sunnah wal jemaah kita masuk surga itu bukan karena amal kita seberapapun banyak amal yang kita lakukan amal sholat yang kita lakukan puasa kita sholat kita sedekah kita kebaikan kita kepada orang lain tidak akan mampu menandingi cuil dari nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita maka kita masuk surga itu bukan karena amal kita tetapi rasa sayang Allah kepada kita andai kita masuk surga karena amal kita tidak akan pernah mencukupi dibanding dengan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita tidak akan berimbang sholat seumur hidup puasa seumur hidup berbuat berbicara seumur hidup hanya dibanding dengan nikmat satu nafas saja tidak akan bisa berimbang kita berisak nafas benar sudah pusing kita diberi mata kita pedas karena kena cabai kita sudah saat pusing sudah bingung kita jadi nikmat Allah itu luar biasa itu yang ada di dalam belum lagi kita makanan minuman buah-buahan sahabat rekan dan lain sebagainya itu luar biasa banyaknya maka kunci utama kita ini adalah bersyukur kepada Allah SWT berterima kasih tak wujud terima kasih itu ketika kita diberi harta bukan hanya untuk kita pun bukan untuk kesalahan kita tetapi kita infakkan kejalanan Allah SWT kita bantu orang yang butuhkan kita bantu anak yatim kita bantu orang miskin kita bangun masjid kita bangun musyarak kita ikut bantu pesan kejalanan itu wujud syukur kita kekuat Allah kalau kita gak punya apa-apa wujud syukur kita kita sihat Alhamdulillah kita senyum kepada orang lain karena senyum kepada orang lain itu juga bagian dari kita berbuat baik kepada orang lain kita tidak bermaksud kepada Allah SWT itu juga bagian dari rasa syukur kita kepada Allah SWT namun prinsipnya selalu bersyukurlah terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita karena sesungguhnya rasa syukur ini akan membuat bukan akan kembali kepada Allah tapi akan kembali kepada kita hidup kita akan lebih tenang bahagia dan kebahagiaan itu semuanya tidak dapat dibeli dengan miliaran rupiah sekalipun karena kebahagiaan itu ada di dalam hati kita kebahagiaan itu ada di dalam dada kita maka tersenyumlah berbahagialah dan selalu bersyukurlah kepada Allah SWT wa billahi taufiq wa rindu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh